KPU Kabupaten Sumedang Jawa Barat resmi menutup penerimaan berkas dukungan bagi pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Jalur Perseorangan tepat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat pada Minggu 12 Mei 2024. Selama jadwal penerimaan berkas dukungan dibuka, hanya terdapat satu pasangan bakal calon yang menyerahkan berkas dukungan di waktu injuri time. Henry Kurniawan dan Raden Luki Johari Sumawilaga melakukan pendaftaran ke KPU Sumedang untuk maju di Pilkada Sumedang tahun 2024. Bakal pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumedang Jalur Perseorangan ini menyerahkan berkas persyaratan menjelang waktu penutupan pada Minggu Malam 12 Mei 2024 sekitar pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Pasangan bakal calon Bupati dan Wakilnya ini langsung diterima Ketua KPU Sumedang Ogi Ahmad Fauzi beserta jajaran komisioner lainnya. Menurut Ogi, selama waktu penerimaan berkas dukungan dibuka, hanya terdapat satu pasangan bakal calon jalur perseorangan yang menyerahkan berkas persyaratannya. Berkas yang diterima dari pasangan ini berupa 77.000 fotokopi KTP dari syarat minimal dukungan 67.239 KTP yang tersebar di 14 kecamatan. KPU memberikan waktu selama 3 hari sesuai peraturan KPU Republik Indonesia untuk melakukan upload dokumen persyaratan melalui aplikasi Silon. Ada satu pasangan, yaitu pasangan Henry Purniawan beserta Raden Luki yang telah datang ke KPU. Kemarin sebetulnya kami agendakan sampai dengan 23.59. Pasangan calon tersebut datang ke KPU sekitar pukul 10.00. Persyaratan yang dibutuhkan sebanyak 67.239. Pasangan calon tersebut menyerahkan lebih dari itu sekitar 77.000. Kemudian kami cek apakah jumlahnya sesuai atau tidak. Jadi semalam kami baru memastikan apakah jumlah yang mereka serahkan itu sesuai antara yang mereka upload dengan dokumen yang mereka serahkan. Kemudian mereka kami beri waktu 3 hari untuk menyelesaikan penguploadan dokumen persyaratan. Jadi perlu kami tegaskan bahwa yang semalam itu bukan pendaftaran tapi masih dalam tahapan penyerahan dukungan calon perseorangan. Selanjutnya KPU akan melakukan verifikasi administrasi dan faktual dari persyaratan yang telah diserahkan. Bila memenuhi syarat dan melakukan perbaikan dua kali dukungan dari adanya kekurangan, pasangan bakal calon jalur perseorangan melakukan pendaftaran bersamaan bakal calon pasangan yang diusung partai politik pada Agustus 2024 nanti. Dari Sumedang, Jawa Barat, Usep Adiwi Handa melaporkan. Terima kasih telah menonton!